Jajaran Polres Sibolga berhasil meringkus 5 tersangka kompletan pengedar narkoba. Kelima tersangka berinisial FN, HTJB, RIK, AT, dan ARS di wilayah hukum Polres Sibolga. Ke Polres Sibolga, AKBP etuin Hatorangan Harianja dalam konferensi persetima Polres Sibolga mengatakan penangkapan kelima tersangka yang diduga pengedar narkoba dari sebuah rumah kos-kosan ditangkap pada saat kelima tersangka tersebut melakukan pengepakan. Kapolres yang didamping sejumlah kasat mengurangkan barang bukti yang berhasil disita berupa ganja seberat 636 gram, sabu-sabu 37,36 gram, timbangan digital, bong, sangkur, senapan angin, airsoft gun, serta uang sebesar 1.500.000 rupiah, dan mesin jackpot. Menurut Kapolres, sesuai pemeriksaan, para tersangka mengaku bahwa ganja tersebut didatangkan dari Kabupaten Mandailing Natal dan akan diedarkan. Kapolres Sibolga juga meminta pada masyarakat turut membantu kepolisian memberi informasi jika mengetahui ada peredaran narkoba. Kini, kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan kelima tersangka saat ini sudah ditahan di Polres Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Tim Liputan Terbata TV, Salam Terbata. Terima kasih telah menonton!